Sudah melaporkan kejadian ini ke polisi, akhirnya Mario mengecek CCTV yang ada di rumah orang tua Alia dan betapa kagetnya Mario pada saat melihat pelaku yang tega menyiram air keras ke wajah Alia. Kelanjutan cerita sinetron tertawan hati untuk episode selanjutnya dimana kita sama-sama telah mengetahui bahwa akhirnya Alisa mengakui ke Eric bahwa dirinya merupakan Alisa dan disini sangat membuat Eric kaget dan tidak menyangka atas tindakan Alisa yang begitu sangat kejam. Meskipun Eric sudah mengetahui bahwa pelaku penyerangan terhadap Alia adalah Alisa, namun tampaknya Eric memiliki rencana yang lain untuk membuktikan semua kejahatan Alisa dan ia pun bertekad akan melindungi Alia dan juga Mario apalagi untuk pernikahan mereka yang akan digelar dua hari lagi. Di sini Eric sangat yakin dan percaya pasti Alisa akan melakukan hal yang lebih dari ini sehingga ia harus memastikan bahwa kondisi akad nikah ulang yang akan dilakukan oleh Alia dan juga Mario berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan dari Alisa. Namun sebelum akad nikah ulang itu dilaksanakan, Mario tampaknya ingin sekali mengetahui siapa pelaku penyerangan itu karena Mario tidak ingin apabila nantinya Alia semakin diganggu bahkan dibuat seperti itu. Betapa kagetnya Mario pada saat ia mengetahui perempuan yang ada di CCTV itu mirip sekali dengan Alisa sehingga ia sangat yakin dan percaya hanya Alisa yang menentang pernikahan mereka dan tentunya Mario tidak akan gegabah menuduh Alisa dan ia akan menyelidiki semua ini sesuai dengan bukti yang ia dapatkan. Bagaimana nantinya reaksi Alisa pada saat mengetahui bahwa Mario sudah melapor hal ini ke polisi? Terima kasih telah menonton!